Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Dua Satu Sepoto kali ini kita akan sharing lagi untuk iPod 3500 Pro dengan pompa triplex pompa triplex ya nah kemarin ada yang tanya itu kalau ditarik agak sulit ditarik engkolnya agak susah nah kenapa karena air yang di dalam selang atau di apa dalam bagian air inputnya outputnya itu masih dalam dalam sehingga belum keluar sehingga ketika ditarik itu akan sulit akan mental sebenarnya itu tidak bukan permasalahan yang terlalu sulit ya teman-teman ya bukan permasalahan yang terlalu sulit dan bukan hal yang berarti kalau sampai hari itu seorang pengusaha di kampung kalau ada itu seorang pengusaha di rumah seperti ini seorang pengusaha yang tidak punya belum punya pengalaman apa-apa itu justru kesempatan yang bagus kesempatan yang bagus untuk mengulik mengulik atau ngutak-ngutek atau mulai bergelut dengan apa namanya ya dunia percucian kenapa karena kalau semua itu ada teorinya pabriknya bingung marketingnya juga bingung semua dibuat teori kan malah sulit jadi harus ngutak-ngutek sendiri gitu ya teman-teman ya itu masih Probe udah pulang udah capek mobil ditinggal aja ini nah jadi gitu teman-teman ya ya kalau jadi usaha itu harus pengusaha itu harus ngutak-ngutek cari tahu kesana kemari itu biasa gitu ya tidak usah khawatir dosa khawatir nah mobil-mobil ini habis nubruk orang mobil itu di atas tuh penyak habis nubruk orang ya namanya sopir tuh namanya sopir kadang ya kayak gitu kurang hati-hati jadi saya ingatkan teman-teman saya ingatkan teman-teman teman-teman itu agar selalu berhati-hati di jalan ketika mengendarai sepeda motor dan mengendarai mobil dan sampean sebagai pengusaha itu harus bersikap yang sewajarnya tidak berlebihan dalam mengendarai mobil dan mengendarai sepeda motor gitu-itu langsung aja teman-teman bagaimana caranya agar mesin air power 3500 pro dan selangnya ketika ditarik itu mudah karena kan tiap hari pasti anda pakai setelah memesan dari kami kemudian anda mendapatkan tutorial atau cara instalasinya cara masang selangnya isi olipisi olipensin dan olipompanya itu pasti anda juga mengalami kebingungan bagi yang pemula tapi bagi teman-teman yang udah biasa dengan mesin-mesin besar seperti ini mesin-mesin besar ya seperti ini itu udah biasa kayak gitu nah langsung aja nanti kita langsung menuju ke apa ya fotonya atau video untuk cara mengatasi agar itu mudah di ditarik engkolnya tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman ya yang yang anda baru datang di channel saya di channel Gowasa cuci foto silahkan disimak ditonton dulu videonya untuk untuk wawasan usaha cuci mobil cuci motor di kampung wawasan atau di wilayah kalian masing-masing itu juga sama aja gitu ya teman-teman sama aja di wilayah anda itu sama saja sebenarnya nah tuh udah capek dari ini baru pagi hari udah dapat berapa mobil ya tidak usah banyak-banyak targetnya ada usah banyak-banyak tapi itu cukup untuk kegiatan kita gitu ya teman-teman ya jangan lupa subscribe subscribe di channel saya tonton video yang lain dan juga komentar di bawah bunyikan tombol loncengnya gitu ya teman-teman ya nanti nanti bisa sharing ke saya langsung gitu supaya tidak terputus hubungan kita hubungan silatuh rahim hubungan silatuh rahim kita supaya tidak terputus bisa gitu temen-temen ya nah langsung aja kita menuju kita balik dulu udah akhirnya nah kalau kita gini kan pas pas diselah atau tarik engkolnya ya kan gini ditarik engkolnya kemudian ini tidak di pencet maka berat sekali dan bisa mental karena tekanan tinggi jadi kita harus ini harus posisikan seperti ini harus digini makanya saya kasih tali ini 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 adalah tali karet ya karet elastin plastis kalian bisa memakai apa aja karet pokoknya berbahan karet dan lentur ini gunanya kalau nanti kita mau menyelah atau mau narik itu kita tinggal ini nggak tinggal tinggal kayak gini nih nah kan ini ya kayak gini posisikan cuman posisikan dia itu seperti ini supaya pas di pas diselah itu pas diselah mesinnya pas diselah mesinnya itu dia langsung nyemprot tapi nggak apa langsung ke sana gitu temen-temen temen-temen sih tidak usah bingung ya nggak usah bingung temen-temen Tidak usah terlalu khawatir tidak usah terlalu khawatir dan terlalu bingung ya tidak usah tidak usah terlalu khawatir dan terlalu bingung selamat menikmati 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 selamat menikmati